Selamat datang di channel Teropong Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi menarik dari kami. Menikmati hari libur dengan berkegiatan di alam merupakan salah satu hal yang menyenangkan. Belakangan ini objek wisata yang menawarkan alam terbuka memang sedang banyak digemari oleh para wisatawan. Mengunjungi Bogor merupakan hal tepat, karena di Bogor terdapat banyak wisata yang menawarkan kekayaan alamnya. Selain puncak masih banyak tempat-tempat yang menarik untuk dijelajahi bersama keluarga. Salah satu wisata yang bisa dikunjungi yaitu Curug Lewi Asi. Air terjun ini terkenal memiliki sungai yang lebar dan kolam alami yang ramah untuk anak-anak. Curug ini masih dalam satu kawasan gunung pancar yang asri. Curug Lewi Asi bukan termasuk air terjun yang mengalir dari tebing yang tinggi. Air terjun ini terbentuk dari perbedaan tinggi sungai yang terhalang bebatuan besar. Akibatnya, jadilah air terjun alami yang eksotis. Selain aliran sungainya yang eksotis, tempat ini juga menawarkan sensasi trekking yang menarik. Wisatawan yang hendak menuju Curug harus berjalan kaki sejauh 3 km terlebih dahulu. Pemandangan alam pedesaan akan menemani wisatawan selama perjalanan. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan wisata ini, selain trekking pengunjung juga bisa bermain di aliran sungainya yang memiliki air jernih. Selain itu pengunjung juga bisa membawa tenda dan berkemah di sekitar lokasi. Curug Lewi Asih berada di Kampung Wangunlandeu, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akses jalannya sudah beraspal sehingga mudah untuk dilewati. Fasilitas wisatanya meliputi toilet, mus hola, tempat parkir, gazebo, camping ground, dan warung. Tiket masuk untuk pengunjung dewasa dipatok 20.000 rupiah dan anak-anak 10.000 rupiah. Sedangkan untuk parkir 5.000 rupiah. Kawasan wisata ini buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari teropong dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.